Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Kita masuk sidang kasus duguan korupsi proyek Sepal Diti Batanghari ini lor Sidang terdakwa terkait kasus duguan korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat Pada tahun 2019 lalu menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi Yang mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack Kasus sedugaan korupsi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau Sepal TDRT 25 Kelurahan Teratai Kejamatan Muarapudian, Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019 Atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain, Iman Purwantoro, dan Muhammad Yuhendi Buyung Menjalani sidang pada Kamin 11 Agustus 2022 Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Yandri Roni dengan Hakim Anggota Yovistian dan Hakim Yasinta Dengan agenda pemeriksaan terdakwa Dalam persidangan, para terdakwa mengakui melaksanakan pekerjaan dari yang seharusnya pembangunan 118 sambungan rumah Namun hanya 32 yang dibangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bak ipal Di mana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis dan adendum kontrak Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara melebihi 1,5 miliar rupiah Jaksa penuntut umum, Pahmi mengatakan Dari fakta persidangan terkait cairan tahap pertama Sebesar 30% diterima oleh Iskandar Zulkarnain alias Nandan Kemudian tahap 2 dan 3 diterima oleh Buyung Digarenakan pekerjaan yang dilaksanakan Iskandar tidak siap Kemudian dilanjutkan oleh Buyung Namun secara hukum tidak ada legastis Jadi percairan tahap pertama Sebesar 30% diterima oleh Iskandar Iskandar Zulkarnain alias Nandan Iskandar Zulkarnain alias Nandan Iskandar Zulkarnain alias Nandan Iskandar Zulkarnain alias Nandan Pak Buyung ini Dia kontraktor juga ya Dia kontraktor juga dan dia selalu pelaksana di lapangan juga Pelaksana yang di Yang Untuk pencairan kedua dan ketiganya Berarti Kerjaan sama Pak Iskandar ini tidak selesai Dilanjutkan sama Pak Buyung Iya Sepertinya seperti itu Memang dikerjaan seperti itu Tidak selesai dikerjaan Tapi semua dana itu Yang dua kali termin itu diterima oleh Pak Buyung Buyung Dalam dakwaan para terdakwa diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Dengan dakwaan subsidiar pasal 3 Dengan dakwaan subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Iqbal, Jek TV, melaporkan